Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas mengenai praktik digital diplomasi Uni Eropa dalam menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender Nantinya kami akan membahas mengenai bagaimana media sosial, khususnya Twitter, menjadi sarana digital diplomasi Uni Eropa Nah melalui International Women's Day kita akan melihat bagaimana Uni Eropa mengartikulasikan perannya sebagai pendukung kesetaraan gender Kesetaraan gender merupakan salah satu nilai-nilai dasar yang dipegang oleh Uni Eropa Narasi ini didasarkan pada prinsip kesetaraan gender yang terkandung pada perjanjian Roma dan diperkuat dengan perjanjian Amsterdam Nah perjanjian-perjanjian tersebut mewajibkan untuk memasukkan perspektif gender pada semua bidang kebijakan Uni Eropa Bagi Uni Eropa tetapi menjadi hal yang terus dikejar Melalui berbagai kebijakan seperti The Gender Action Plan dan The Women Peace and Security atau WPS Strategy Nah proses ini merupakan bentuk upaya Uni Eropa untuk meningkatkan loyalitas dan legitimasi diantara wanita Eropa Di dalam mengartikulasikan narasi-narasi tersebut, digital diplomasi merupakan sarana yang penting bagi Uni Eropa Digital diplomasi sendiri telah menjadi sarana diplomasi internasional baik sebagai negara maupun sebagai organisasi internasional Untuk memproyeksikan pengaruh mereka Digital diplomasi telah mengubah cara pemerintah dan organisasi internasional dalam penyebaran informasi Dan terlibat langsung dengan publik melalui media sosial Nah oleh karena itu digital diplomasi ini sangat cocok untuk mendukung upaya diplomasi publik Bagi Uni Eropa, media sosial memiliki potensi yang memungkinkan Uni Eropa untuk terlibat secara langsung dengan warga Nah salah satu media sosial yang cukup berpengaruh dalam proses digital diplomasi Uni Eropa adalah Twitter Maka dari itu tidak heran kita melihat akun-akun resmi Uni Eropa yang cukup aktif di Twitter Nah di video ini kita akan melihat bagaimana Uni Eropa menyebarkan narasi-narasi kestaraan gendernya melalui Twitter Media sosial utamanya Twitter telah menjadi ruang gaung gender Yang mewakili perempuan dan kelompok lain yang kurang termakili Twitter bukanlah ruang agariter Sehingga tidak ada batasan bagi setiap orang yang ingin terlibat dalam diplomasi digital Realitas bahwa media sosial menjadi ruang peribatan norma-norma gender Dan kebencian terhadap perempuan menjadi alasan dari Uni Eropa untuk mengekspresikan diri sebagai aktor gender Dalam pendekatan gender, keikut sertaan prinsipal gender advisory merupakan komponen penting dalam diplomasi digital Namun, EAS kurang memberikan dukungan terhadap Mara Marinaki Selaku pimpinan prinsipal gender advisory Akun Marinaki lebih sering meretweet ketimbang membuat konten asli Hal tersebut sangat berbeda dengan akun EAS yang lebih banyak memberikan konten asli Terlebih, Mara Marinaki hanya menggunakan media sosial Twitter dan Facebook Hal tersebut terjadi karena Mara Marinaki mengelola akunnya secara pribadi Berdasarkan global strategies, bahwa penting untuk mengutamakan gender dan permasalahan kemanusiaan di seluruh sektor Dan pentingnya koordinasi terkait permasalahan digital EAS di bawah kepemimpinan Mugirini telah membentuk Digital Diplomacy Task Force Sebagai tim komunikasi strategis yang bertanggung jawab atas konten EAS di Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, dan Youtube Oleh karena itu, EAS memiliki jangkauan besar pada media sosial sebagai alat diplomasi digitalnya Setiap platform media sosial memiliki target audiens yang berbeda Dan oleh karenanya memerlukan pendekatan atau strategi yang berbeda pula Sehingga, aktivitas diplomasi digital pada setiap media sosial akan disesuaikan dengan banyak sedikitnya interaksi dengan publik Dalam hal ini, Twitter merupakan platform yang memungkinkan interaksi dan diskusi interaktif dengan publik Hari Perempuan Internasional dirayakan untuk mengakui posisi perempuan secara terbuka Serta wujud dukungan terhadap kesetaraan gender Hari Perempuan Internasional memiliki nilai historis yang radikal dan transformatif Dalam sejarahnya, Hari Perempuan Internasional diselenggarakan oleh kelompok perempuan sosialis internasionalis di Amerika Serikat pada tahun 1907 Dengan tujuan untuk mempublikasikan perjuangan mereka atas kesetaraan di setiap aspek kehidupan sosial Hari Perempuan Internasional telah menjadi alat diplomasi publik yang digunakan oleh para aktor untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan Twitter telah menjadi ruang utama untuk terlibat dalam Hari Perempuan Internasional Ada beberapa tagar yang digunakan untuk menandai kejadian tersebut Namun, EAS mengikuti UN Women yaitu hanya menggunakan hashtag WomenJ Sedangkan, Mara Marinaki menggunakan berbagai tagar yang memungkinkan potensi diplomasi digital yang lebih luas dari luar lingkup UN EAS Konten EAS merupakan konten asli terkait dengan Hari Perempuan Internasional Sedangkan, Mara Marinaki lebih banyak meretweet Mara Marinaki memiliki kualitas tweet yang lebih baik dibanding dengan EAS Mara Marinaki memposisikan diri sebagai bagian dari percakapan yang lebih luas dan sejalan dengan tagar-tagar yang digunakan Sedangkan, EAS terlihat mempromosikan peran dari EU dalam pemberdayaan perempuan dengan sangat sedikit Selain itu, Mara Marinaki memberikan pemahaman yang lebih bermakna dari EAS Pemahaman Uni Eropa tentang Hari Perempuan Internasional sangat berbeda dari nilai awal pergerakan transnasional untuk kesetaraan perempuan EAS terlihat memisahkan makna perayaan Hari Perempuan Internasional dari asal mulanya, yaitu feminis transnasional Sehingga terlihat adanya keterlibatan nilai neoliberal dengan isu-isu gender Sebab, keterlibatan gerakan feminis akan mengarahkan pada hasil yang berbeda pula Sekian presentasi dari kami Mohon maaf apabila ada kesalahan Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!